selamat menikmati 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 terima kasih 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 saya semoga Mas, pengalaman di dalam mungkin tidur bareng sama temen-temen yang maaf, mungkin Nabi juga dengan segala macam kasus latar belakang yang berbeda, gimana Mas? Ya kalau tayangan kita di luar ya kan pasti pertama serem lah masuk ke dalam ya kan, satu kamar sama kapak merah, satu kamar sama begal, satu kamar sama pembunuh, terus kita juga satu kamar sama psikopat ada juga disitu, jadi dia bunuh neneknya sendiri ya kan, terus kita juga, sempat satu kamar juga, sama temen-temen Hercules juga ya kan, terus ada satu kamar macam-macam mas, ada gigolo, ada semua, narkoba, banyak disitu kan, Cuma ya Alhamdulillah, kalau kita dikerja sama Allah ya kan, satu belajar agama, mereka itu penting menghargai kita, kalau kita yang menghubungi tangguh besar sama Allah, ya agama insya Allah mereka lebih respect sama kita, daripada kita ngomongin yang lain. Mas, yang dikangenin apa sih mas, mungkin dari keluarga, kemungkinan dari apa yang mereka kangen? Ya, yang dikangenin aja istri, sama anak pastinya, ya 6 bulan ini kan gak bisa ajakin salat tarang, kayak tadi aja dia udah, udah canggung ya kayaknya. Mas, yang dikangenin aja istri selama ini ya. Mas, yang dikangenin aja istri selama ini ya. Mas, yang dikangenin aja. Mas, yang dikangenin aja. Mas, yang dikangenin aja. Mas, yang dikangenin aja. Mas, ini dia berkelanjut diri, yang 6 bulan yang kecil, ya kan. Dibantu tante kok dibantu tante. Kadang-kadang ada pembantu, kadang-kadang gak ada. Ini pun pembantu juga masih belum ada ya kan, karena kemarin pulang kampung. Jadi, semuanya dia sendiri, bayangin anak 4 kecil, ya kan. Tapi seru mau bangun kubuh. Mas, yang mandiin 4 anak. Habis sebuah, maksudnya, abis sebuah kakaknya sholat, terus mandiin 4 anak-anak bangun sekolah. Setelah 7 harus ada sekolah. Setelah 7 harus sampai ke tempat busnya. Dia kan sekolah naik bus. Jadi, dianduin ke tempat bus. Gendel. Bagaimana lah, mungkin ada Nazar setelah bebas kayak ini, apa yang akan dilakukan? Mungkin kayak macam buang sial lah kalau orang-orang bilang gitu. Gak ada buang sial. 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 Gak ada buang sial dari dia yang mau dengar mu. Gak ada buang sial. Gak ada buang sial. Gak ada buang sial. Handle semuanya Ngurus anak-anak Ngurus semuanya Nggak beban semua itu diaku lagi Udah ada ayah bantu aku Kita bisa bareng-bareng ngurusin anaknya Terlalu suami loh Suami pulang Dia bukan suami Kita bukan pejahat Kita semua tau kasus dia nggak jelas Dia ada di Salemba kita tau itu nggak jelas Kasusnya Kasus apa sih? Selama Republik ini berdiri Baru mandalah yang masuk ke Salemba Karena kasus nggak jelas Dia bukan pejahat Narkoba nggak Ngerugiin negara satusan pun nggak Maling nggak Membunuh orang nggak Nyakitin orang nggak Jadi Dia tuh orang yang bener mas Kehidupannya bener Lingkungannya bener Nggak pernah nyangka dia ada di sini kan Bisa pernah ada di Salemba Nggak pernah nyangka Tapi ya mungkin udah jalannya Allah ya Dia hafal lima jus Jadi selama ini ada sual doa Supaya dihafal Al-Quran Tapi nggak pernah disana Alhamdulillah sekarang hafal lima jus mungkin ini Ini jawaban doa Allah Doamu ya kai Jawaban doanya ayah Allah Supaya bisa hafal Alhamdulillah hafalnya Dan nama artinya loh coba Kalau dia di luar nggak bakal bisa Itu pasti nggak bakal bisa Mas jadi ustad juga kan Di dalam Mas Mandel jadi ustad juga kan Di dalam kabarnya Seperti ngajar-ngajar ngaji juga Ya sebenarnya sih bukan ustad ya Masih jauh ya Kita masih belajar baru juga Jadi kebetulan saya lihat Anak-anak LPKA LPKA itu lembaga Masyarakatan anak kan Sudah sekitar 60 anak itu Mereka banyak nganggurnya Di siat siang ya Aku isi waktu kosong itu Dengan ngajarin mereka Ya Hukum-hukum ayat Al-Quran Alhamdulillah disini Saya juga diajarin Dan langsung saya ngamalin Jadi saya disini diajarin juga Alhamdulillah saya bisa Hukum-hukum Al-Quran Alhamdulillah Semua hukum Mat Al-Quran itu Sudah hafal Kita Itu Ada Mat Lazim Ya kan Mat Lazim Mutafah Harfi Mat Lazim Mutafah Kalimi Ya kan Jadi semuanya itu Alhamdulillah kita hafal Dan langsung kita amalkan Kita ngajarin anak-anak disini Baca Quran juga Masya Allah Jadi peluang itu Padang dakwanya ada Alhamdulillah Rencananya katanya nanti Setelah ini Akan ada semacam Keliling LP Kata soal istri Mau dakwa-dakwa juga Bener ya Ya kebetulan Saya mau bikin program Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tivi udah Suka Setuju Ya kan Bahkan Kemen kurham juga setuju Jadi kita bikin program Namanya Allah Maha Baik Jadi orang-orang yang Hijrah Karena di penjara Mereka jadi hijrah Jadi lebih baik lagi Karena banyak banget disini Kuril lakoba Terus Dia pemakai ineng Gidulu Ya kan Begitu dia masuk Lapas Diajarin disini Masya Allah Agama Dia jadi imam masjid Kuril lakoba Jadi khori Masya Allah Suaranya bagus banget Dan banyak lagi disini Jadi ini yang kita angkat Mereka ini Jadi selama ini kan orang Gak tau Kuril Ceritanya Selama ini orang Bikirnya kan di lapas Serem ya Padahal selama Belajar Memang serem juga Cuma kalau kita bisa Manfaatkan dengan sebaik-baiknya Insya Allah Bisa jadi lebih baik Tapi kalau kita Cuma disini Cuma Menyesal Terus kita Dendam Terus kita Menjelai mereka Jadi juga Gak ada gunanya Jadi disini kita Banyak bersyukur sama Allah Makanya kita kasih jujur Allah maha baik namanya Karena bener Allah maha baik banget 6 bulan tanpa suami Tapi aku bisa suku Ada aja jalan Allah ngasih rezeki Dari rezeki Dari duga juga ya Mas Marno Mungkin Kenapa sih mas Mungkin tau mas alasannya Kenapa dari 3 bulan Menjadi 6 bulan Kenos tahanannya mas Gantung tanah kadir Seharuskan Saya kan 3 bulan Karena Ada 2 kasus Kasus yang sama Objeknya sama Pasal yang sama Wilayahnya sama Harusnya itu namanya Nebes in idem Gak boleh Nebes in idem Harusnya gak boleh dilakukan Tapi itu dilakukan Tapi bukannya waktu itu Di selatan Sempet ingin dicabut Seharusnya gak bisa Tapi karena suamiku tuh Keganteng Jadi banyak-banyak Banyak yang mesen Banyak yang mesen Ngevans gitu ya Jadi Mereka tuh sebenernya Tentang ya Mereka yang mendukung kamu Suka lebih banyak Kalau kurang Kalau gak lebih lama Direktur di Salim Makan gak Lebih banyak hafalan ya Sebenernya kan mereka Sebenernya kan Sebenernya kan Terima kasih Buat yang masukkan Saya ke dalam penjara Akhirnya Alhamdulillah Saya bisa belajar Apalagi Yang terima kasih Buat yang Kemarin Cinta sama saya Bingin saya gagal Dikaleng Alhamdulillah Saya kira saya bisa Salah tiap hari Bisa Alhamdulillah Nafal beberapa Jus Tapi juga ya Kapok apa? Jujur lah Enggak lah Sekarang ya mas Parang jadi anggota DPRR Jumlah tuh dia bisa hafal Limajus Alpura Sekarang dunia tuh remut Kesehatan gak akan lama lagi Sih nyaman tuh udah dekat Dengan dia hafal Limajus Tepatku lebih baik Dimana dia jadi anggota DPRR Menurutku ya Kalau aku sebagai istilah Aku lebih syukur Dia hafal Limajus Dimana dia cuma jadi anggota DPRR Kalau bilang dia Apa? Menisau Kalau gak gini gak Kalimajus ya Ya Ini salah satu Mungkin Allah sayang sama kita Ini Allah sayang sama Allah sayang sama kita Adalah kita dipanggil Untuk belajar agama Kalau Allah gak sayang sama suami Mesti diberi diri Isti-Isti Isti-Isti Itu kan ketika Sukses Ekonomi Sukses karir Tapi Ibadahnya kacau Ini kan Sebenernya suami tuh Mas aku tau banget ya Aku harus syukur tahun Bersamanya Sholat malam gak pernah Ketinggalan Tahajud duha Dan setiap kali dia pulang Kerja tuh Dia selalu sholat Apa yang aku Yang minta maaf Sholat taubat Dia setiap kali Dia gak tau sehariannya Nyakitin siapapun Dia selalu tau sholat taubat Setiap hari Ini butuh Ini butuh Kalau Allah Saya gak bakal Narkamu disitu Biar kamu hafal surat Gak mungkin Jalanya Artinya udah gak mau ke politik lagi Mas Terjun ke politik Kapok pak Karena kasus ini Masih mau atau Selanjut Selama Agama Islam Jadi ganggu Kita tetap tenang Tapi selama agama Islam diganggu Saya tetap akan isiat Sampai kapapun Selama agama Islam diganggu Saya akan terkejian Sampai kapapun Pasti akan lebih mandal lagi Tempat-tempat yang membela agama Islam Insya Allah Setelah ini langsung syuting berarti ya Mas Alhamdulillah Program Marlomapex Sudah ditunggu Sama salah satu sesion TV Dan Ini dibantu dimana Kemen Pumham juga Kemen Pumham juga Sudah setuju Sudah malah Alhamdulillah Kemen Pumham Malah Datang ke Lapas Kita ada presentasi Dan benar-benar Sudah sangat ya Bisri Pumbu juga senang Karena ini programnya bagus Mengangkat asisi positif Dari orang-orang yang biar dijerah Di Lapas Salembah ini Dan kita juga mau Insya Allah Kalau Allah inginkan Kita mau bikin Program Bagi-Bagi Umroh juga ya Karena kamu kemarin masuk ke sini Kan dia niat mau umroh Nggak umrohin orang Itu kan kemarin terkendala Masuk sini Tapi enggak Namanya niat baik Nggak harus dilaksanakan ya Insya Allah kita bikin program Bagi-Bagi Umroh Bagi salah satu Ketuk sumudang mungkin Terhadap fans-fans yang Maksudnya Bukan kesempatan sih Maksudnya deh Ketika niat baik Seharusnya didukung ya Semoga Biasanya sih begitu Cuma ketika ada Politik sih ya Ya begitulah kemarin Dijadinya ya Seperti kita kan Teman berbeg Jadi sebenarnya kan Kalau kita niat baik itu Dalam keadaan apapun Dilaksanakan Dan Alhamdulillah Kebetulan ada investornya Yang mau kasih umrohnya Ya kan Alhamdulillah Luar permudahan Kita bikin Bagi-bagi umroh loh Jaman yang Pernama susah kayak gini Kita bisa bagi-bagi umroh Bagi-bagi umroh Insya Allah kita akan Nanti kan kita di Kota-kota Jadi itu karena Umat yang mau memberi Bukan saya ya Kalau kita ini kan Baru juga Baru memulai lagi Ya kan Baru cari diri Tapi Alhamdulillah Allah kasih tangan-tangannya Lewat orang-orang Dermawan Untuk memberikan Umroh Dan untuk membantu kita Alhamdulillah Yuk Sip Nanti mau kemana nih Hari sekarang Saya mau sama keluarga Makan Mau jalan-jalan dulu Kepana gitu Atau mau langsung naik kuda Masih dede Mau naik kuda Mau naik kuda Terima kasih Selamat bersama Selamat